Intro Kalau lo punya nasi sisa dan lo bosen bikin nasi goreng Lo mendingan bikin resep ini Bubur menggunakan nasi sisa Ayo kita masak Di sini kita punya kucai, jadi kita akan haluskan Ini memang resep buburnya gue pengen bikin sedikit beda Nanti kita chop-chop Terus ini juga ada jahe ya Kulitnya nggak usah dibuang semua karena ada vitaminnya ya Vitamin malas Iris tipis-tipis, kita halusin semua Mau sampai dia rata Kenapa harus sampai rata? Karena begitu kita mau makan buburnya itu kita nggak mau ada rasa Kayak jahe yang masih kegigit dan nggak enak Sekarang kita langsung mulai memasak Jadi pertama tuang minyak Wijen Sekitar 2 sendok makan Langsung masukin aja dulu jahe sama bawang putihnya Kita mau masuk dia sampai benar-benar coklat Nah ini udah wangi coklat dan udah lumayan agak garing Masukin juga nih, ini bagian paha ya Gue masukin ayam, ini ada yang beberapa masih frozen tapi nggak apa-apa Tumis sampai dia matang juga Jangan lupa kasih seasoning 1 sendok teh garam dulu Nah ini kita ambil sedikit buat topping diatasnya aja nanti Sisanya kita lanjut masak dengan masukin dulu kucai Tadi udah diiris Nasinya Dan juga air Mudah bukan? Terus kita seasoning deh Ada mungkin gula, kaldu ayam, garam, dan sedikit kecap ikan Tinggal kalian aduk-aduk aja sampai dia jadi bubur And then done That's it Very simple, very easy, very quick And you can try at your home Ini kalo sekarang kondisinya masih kayak ini ya Kumpulan air kobokan nasi dan lauk ya Tapi nanti it's gonna be beautiful and yummy Nah ini kalo udah pecah-pecah begini nih Dikit lagi guys Masak terus, aduk-aduk Terus biar lebih cepet juga kalian bisa pake ball whisk Dan kalian gini-giniin Oke deh, dikit lagi Nah ini udah jadi guys Look at this Bubur banget kan Ini udah optional banget Mau dibikin lebih halus, mau dibikin lebih kentol It's totally up to you I prefer like this Gitu kan masih udah kayak sedikit buliran nasi Cuman udah fully Nyenyek benyek Udah menjadi bubur Dan tinggal kita sajikan di atas Sajian Kesayangan kalian Oke Sekali kita masukin daun ketumbar Terus ada juga tadi daging sisaan Ini biar topping, biar cantik-cantik Dari hatimu Dan jangan lupa juga This Plus Bawang goreng buatan amel Resep ada di kanan atas Look at this Let's dig in Nah kalian lihat nih guys Tekstur buburnya tuh Wuuu Ini rubuk banget nih Ini rubuk banget nih Ini udah gurih nih Udah sampe kebulir-bulir dalamnya nih Udah kayak super-super tasty Tasty Madafaka Alright guys In other jaddy You know what This is like The most Easiest Kok the most tapi the easiest ya This is like the easiest Comfiest recipe Yang bisa kalian buat Kalian cuma butuh nasi Yang udah sisa-sisa Sama kaldu Instant Intinya itu Sisanya kalian cemplung-cemplung aja Apa yang kalian suka Wow Kalo kalian mau temen wijen juga boleh ya Ayo kita langsung ngelahap dia Wow Sari-sari dari daging cincang tadi Ngebuat si Buburnya jadi makin enak lagi Gak cuma rasa kaldu instan Tapi juga ada kayak rasa Kaldu-kaldu alami Kalo kalian sakit Mau bikin ini Langsung aja resep ada di bawah Gue Wilgos Tapi kalo sakit gimana masak ya Minta tolong sama mama kalian Untuk bikin gue Wilgos Bye 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 bye